Hai badan dari candle kemarin sama badan hari ini juga lebih besar dari hari ini ya jadi kemungkinan memang ada pembalikan arah ya Hai guys assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham dan hari ini kita sempat panen ya dari keluarga Oke Saham di era dan ini kita masuk kemarin era kita masuk era di harga 580 ya dan target ke harga 600-605 dan hari ini tembus juga ya 590 lewat closing sampai 610 nah DGNS juga oke ya tadi nah ini sedikit ilmu yang buat kawan-kawan semua kalau melihat ketika harga saham sedang lagi up tapi dia sedang koreksi turun ke bawah redbooknya mana yang volumenya cukup besar ini kan harga lihat ya 750 755 760 ini memiliki volume yang cukup besar dengan harga 755 yang sampai Rp21.000 ya dibandingkan dengan di bawah ini Rp3.000 Rp6.000 Rp4.000 jadi kita antrikan di kisaran ini ya Alhamdulillah mantul kembali ini ini juga berlaku seperti ketika kita ambil wins nah ini wins kita lihat di sini ada 120 yang cukup tebal ketika kita serok di harga 120 dia terbang sampai 125 ya terbang kembali sampai penutupan di harga 130 sekian ya Alhamdulillah kita masih dikasih rezeki bulat-balik dari wins nah buat kawan-kawan yang mau bergabung bersama kami di keluarga oke saham dan ini sangat cocok ya untuk pemula bisa hubungi admin di 0896 123 31428 jadilah trader saham mandiri bermula dari sini dan kita akan berusaha untuk memberikan edukasi ya kepada kawan-kawan semua di keluarga oke saham sehingga kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri jadi intinya kawan-kawan bisa tahu alasan untuk tetap hold saham tersebut alasan kawan-kawan bisa segera keluar dan alasan kawan-kawan ya mungkin tp dulu deh gitu nanti kita bakal memberikan tips-tips terkait trading ya nah saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua hari ini perdagangan tanggal 20 Mei 2021 dan ISG sempat hijau ya nah ini hijau ya ISG yang terakhir tapi masih ditutup di harga di bawah 5800 nah walaupun ISG kurang kondusif seperti ini ya masih rawan kita tetap pantau saham-saham pilihan kita ya jadi kalau seandainya saham-saham tersebut sudah turun di bawah support ya kita harus segerakan kenapa karena ISG juga lagi kurang kondusif dan sampai ketika saham yang pilihan kita sudah turun di bawah support dan kita tetap masih simpan kita nggak tahu ya mau sampai kapan dia mau diturunin jadi selama masih berada di atas supportnya kita masih bisa hold tapi kalau sudah di bawah support jangan ragu-ragu untuk kita cut nah ada beberapa saham-saham pilihan kita ya yang bisa kawan-kawan pertimbangkan untuk besok dan juga bisa dianalisa kembali ya yang pertama nah yang pertama adalah MNCN nah ini ya saya tadi sempat kasih tahu ke kawan-kawan bahwa saya juga masuk dulu MNCN dengan target MNCN ini dia sampai ke target kan harga 1000 sampai dengan 1020 tapi jangan tanya ya sampai kapan ya untuk bisa mengejar ke kisaran sampai 1000 sampai 1020 sini ada area tertingginya di 1020 tapi kita coba kena sekarang MNCN sudah berada di atas MA5 ya ini dengan ditambah tiga hari volume tiga hari berturut-turut ini volumenya mulai menaik ya naik mulai up mulai up mulai up makanya kita coba melirik MNCN semoga aja MNCN bisa ngasih kita rezeki ya Nah MNCN kenapa MNCN juga ini masuk ke syarat pertama saya untuk akumulasi di saham ya yang pertama kita lihat dari bahwa-bahwa kita kita klik Oke MNCN nah disini di oke MNCN harganya sudah berada di atas garis kuning ya ini garis kuning di harga 935 dan MNCN closing di harga 950 ini tepat ya jadi syarat pertama kita untuk akumulasi adalah sahamnya berada di atas garis kuning tapi kalau sahamnya sudah berada di bawah garis kuning kalau saya lebih baik saya keluar karena kita enggak tahu kedia kapan dia mau akan menuju kembali di atas garis kuning jadi pertama adalah syaratnya adalah dia harus berada di atas garis kuning 935 ya jadi dengan closing 950 kita masuk 950 dengan batas tolerasinya adalah di bawah 935 nah ini punya di kita bisa lengok disini ada tiga candle hijau ya hijau banget disini dan juga volume tiga hariannya juga sudah mulai oke Stolstingnya juga sudah dalam kanan tulis semoga aja bisa target ke harga 2020 ya ini R1 nya 2020 bisa terlampau ya Nah setelah kita lihat oke kita lihat BRO MNCN nah di BRO MNCN kita bisa melihat disini adalah ada akumulasi ya di sini ya ini dari bandar detektornya yang menunjukkan akumulasi dari MNCN dan juga sudah mulai oke ya buat kita lihat hari ini kita melihat disini memang ada puncak frekuensi ada di kisah harga 950 ya dan hari ini closing di 950 semoga aja besok bisa lanjut ya untuk MNCN Nah setelah MNCN yang bisa kawan-kawan perhatikan untuk besok yang yang kedua adalah MPMX nah ini MPMX ini salah satu saham kesukaan saya juga ya karena saya juga sering sekali masuk di MPMX dan MPMX mantul dari MA20 ya di sini mantul sudah kembali lagi di atas MA5 dengan closingnya juga cukup menarik ya harga closing hari ini adalah harga tertinggi di hari ini dia yaitu di harga 760 kita lihat di sini juga tiga hari berturut-turut juga volumenya juga terus meningkat ya jadi ini menunjukkan bahwa ada kekuatan baik dan juga closingnya juga dalam keadaan up nah ini apakah MPMX bisa kita lirik untuk besok kita lihat juga bantuan bot kita kita cek BRO MPMX nah disini ya kita bisa tengok disini dari area breakout MPMX dia break MPMX sudah MPMX sudah breakout dari garis Tosca nah garis Tosca nya di 745 dan penutupan di 760 ini cukup menarik ya ditambah juga dengan akumulasinya juga masih oke jadi kalau kalau masuk di MPMX ini bisa diperhatikan di harga 745 sampai dengan 760 ya untuk area baik dengan targetnya ini 775 area target pertama 775 dan selanjutnya ya mungkin kalau seandainya dia bisa up dari 775 ini bisa kembali lagi untuk strength naik ke atas lagi ya untuk MPMX nah ini untuk area by di MPMX adalah 745 sampai dengan 760 ini yang 745 di sini area TP nya di 775 sampai 780 stop loss nya kalau seandainya turut kembali di harga 720 ya ini bisa kawan-kawan perhatikan untuk MPMX dan terakhir yang mau saya review yaitu adalah saham dari dan terakhir yang mau saya review adalah saham film nah ini biasanya adalah kesukaan dari broker YP ya untuk akumulasi di film dan terlihat juga hari ini bahwa film juga ada akumulasi nah ini kita tengok ya di sini film 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 hari ini YP akumulasi by sampai 313.000 lot dan menjual di 279 jadi masih terlihat bahwa dia memiliki barang sampai dengan 40ribuan lebih ya di sini untuk perbedaan YP dan juga CC nya juga masih oke dia punya akumulasi sampai 105.000 lot dan masih ini dijual 69.000 lot jadi masih 50.000 lotan untuk film jadi memang terlihat dari 3 by teratas ini dengan 3 by cell teratas juga masih terlihat bahwa lebih dominan yang bayar jadi kemungkinan ada akumulasi di film nah ditambah juga candle terakhir di sini hari ini ini menunjukkan seperti pembalikan arah ya ini bulis nah ini kenapa karena besaran dari badan dari candle kemarin sama badan hari ini juga lebih besar dari hari ini ya jadi kemungkinan memang ada pembalikan arah ya di film nah kita bisa perhatikan pertimbangkan untuk film nah kita lihat bantuan dari bot kita kita lihat bro film Nah kalau dari sini ya kita masih melihat bahwa film masih berada di bawah jalur ya jalur kuning ini ini adalah area breakout nya jalur kuning ini ada di harga 470 masih di bawah box tapi sudah mulai ada akumulasi kecil di sini hijau kecil Apakah besok akan lanjut nah ini adalah salah satu pertimbangan ya Kenapa karena puncak frekuensi di sini ini di harga 300-350 ya dan harganya sekarang main di harga 450-an nah jadi kalau kawan-kawan mau pertimbangkan masuk sudah bisa masuk deh untuk tes akumulasi di situ tapi kalau seandainya besok film masuk di harga 470 ya jadi bisa balik ke harga 470 kita bisa HK ya bisa harga lebih besar lagi jadi bisa kita tes dulu masukin sendal disitu titik sendal dari di situ untuk jaga-jaga untuk menandakan tapi kalau seandainya dia main mas naik di harga 470 kita baru masuk ya besar disitu nah bagi kawan-kawan yang ingin akumulasi di film nih target saya adalah area bayinya dari 442 sini ya 442 itu adalah badan candle kemarin ya 442 sampai dengan 460 kenapa 460 ini target saya adalah 460 ini adalah ma50 makanya saya coba ngomong ke kawan-kawan tadi di keluarga kesan kalau dia bisa ke 460 breakout di 460 sehat ya tapi malah kempes dibawah 460 jadi saya belum masuk besar di 4 di film jadi kita tunggu dulu-dulu dia sampai dia bisa tembus di 460 kalau saya bisa tembus 460 kita bisa HK TP target TP di 494 di sini ya di sini 494 dan stop lossnya kalau seandainya dia kembali turun di bawah garis ini ya dibawah garis merah ini atau dibawah ke badan candle yaitu di harga 440 jadi kalau 440 dulu kena ya kita keluar dulu berarti film nggak jadi naik ya nggak tahu tidak jadi tayang Nah itu aja review dan rekomendasi dari Oke saham yang bisa konsol pantau sekalian yang pertama adalah mncn yang kedua adalah mpmx dan terakhir adalah film bisa kawan-kawan analisa kembali dan bisa kawan-kawan perhatikan jadilah trader saham yang smart ya Nah semoga aja kawan-kawan sudah bisa mulai analisasi simple ya dan juga bisa membaca bit over membaca pergerakan dari bandar sehingga kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri dan smart ya Nah bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke saham bisa tanya-tanya dengan admin di 0896 123 31428 jadilah trader saham mandiri bermula dari sini saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh two Terima kasih telah menonton!